Kemudian yang sekarang ini mendampingi bab taqwa adalah bab yakin wa tawakkal Disandingkan dengan bab taqwa Setelah bertakwa kemudian kita yakin dan tawakkal kepada Allah Apa itu tawakkal, apa itu yakin ya bahwa kita tidak ragu ya bahwa Apapun yang terjadi ini adalah merupakan takdirnya keendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Tawakkal itu menyerahkan diri kita sepenuhnya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'mal nasid, wa la hawla, wa la quwata illa billahil alihil alim Sebaik-baik tempat bertawakkal hanya Allah Kita ini manusia Tidak memiliki kekuatan apa-apa Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Muzirman tentang bagaimana tawakkal, bagaimana yakin ini Jadi Wa qawla ta'ala wa tawakkal alal hayil ladhi la yamud Bertakwalah kepada Allah kalian Kepada zat Yang tidak pernah Yang selalu hidup dan tidak pernah ada matinya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala laifal yatawakkalil mu'minun Dan kepada Allah lah kalian bertawakkal Wahai orang-orang yang beriman Fa'idha a'azamta fatawakkal ala Allah Ya banyak sekali ayat ini Wa ma'iyya tawakkal ala Allah ifahuwa hasbuh Barang siapa bertawakkal kepada Allah Allah yang akan mencukupinya Harus dengan keyakinan Bertakwa kepada Allah Tawakkal kepada Allah Bahkan tetapi Tawakkal ini juga ada aturannya Bapak-Ibu sekalian Tawakkal itu tidak hanya sekedar tawakkal Semokongnya pasrah Terus menyerahkan diri Terus tidak ada berbuat apa-apa Karena pada kenyataannya Rasulullah subhanahu alaihi wa sallam itu Manusia yang paling baik Manusia yang paling Manusia yang paling luar biasa Tapi tidak hanya suka diam diri di rumah Kejadian hijrah dari Mekah ke Madinah ini Bukan berarti Rasulullah tidak bertawakkal Ketahuan di Mekah dikepung Banyak kafir Quresh Sehingga terjesak Kurang apanya kalau beliau ini langsung Wah pokoknya tawakkal saja Allah yang akan membantu saya Kenapa harus terjadi peristiwa hijrah Sampai ada strategi Pagi-pagi Sahabat Ali suruh menggantikan Di tempat tidurnya Ditutupi selimutnya Rasulullah Sehingga supaya apa Mengelabui musuhnya Supaya dianggap bahwa Nabi masih ada di tempat Tidur kemudian Rasulullah lewat pintu belakang Terus pergi bersama sahabat yang lain Menuju Madinah Ini menunjukkan bahwa Kita ini tawakkal tidak Tawakkal yang konyol Tapi tawakkal yang disertai dengan usaha Yang terpenting adalah Bagaimana tawakkal itu Dan usaha itu Tidak semata-mata kita bisa Karena usaha kita Itu yang paling penting Bukan berarti kita kemudian setelah usaha Terus kalau saya enggak begini Maka enggak akan terjadi sepertinya Nah ini yang salah Dan kalau seandainya enggak kesana Mungkin enggak akan terjadi Nah itu seperti itu Coba tadi kah Tidak usah naik Maka enggak akan jatuh Nah begitu itu Ya itu yang enggak usah Ya itu Allah sudah tentukan begitu Coba nanti enggak usah kepasar Pasti enggak terjadi kecelakaan Nah seperti itu Enggak bisa Sudah menjadi ketentuan Allah Tapi tulisan konyol juga enggak boleh Terus nanti nyebrang di tengah jalan Terus tutup matas Tawakkal saja Tadak betul sama orang mabuk Mati Namanya konyol itu Ini harus kita Harus kita dalam Tawakkal Dan pada kenyataannya Kita lihat sejarah Sejarah juga Rasulullah mengatakan Jangan kau lari dari kampungmu Ketika terjadi wakbah Ada hadis yang begitu Terjadi gempa Tsunami Ini saya pernah jadi perdebatan kemarin ini Ketika sholat terus terjadi gempa Lari Apakah dosa Apakah haram seperti itu Apakah enggak tawakkal Kalau seperti itu Wah Kita ini bagaimana Imannya tipis ya Kita Masa terjadi gempa Lari Kalau enggak lari Kalau enggak lari Kalau enggak mati Kalau enggak roboh Enggak mati Ini artinya Bukan sekedar itu Maka Sayyidina Umar R.A Memberi contoh Ketika terjadi wabah Ta'un di sebuah kampung Dia tidak mau Masuk ke sana Dia keluar Apa alasannya Sayyidina Umar Saya menghindar Dari takdir Allah yang satu Menuju takdir yang lain Artinya Takdirnya Allah Terjadi ta'un Terjadi wabah Tapi ada takdir yang lain Yaitu selamat Artinya Selamat itu Takdirnya Allah juga Gitu ya Yang salah itu Gara-gara saya Keluar tadi Terus selamat Nah ini Itu berarti Sudah menyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Jadi meyakini bahwa Allah membuat takdir Misalnya Gempa Terus enggak lari Gara-gara lari Dia terus Selamat Jadi ya Allah Memberi keselamatan Dengan usaha Yaitu Ya tadi itu Secara real Allah memberi Rasulullah Memberi contoh Pada kita Ya Ini realnya Begitu Jadi jangan Kemudian Tawakal Yang lain Juga ada contohnya Ketika Rasulullah Ada sahabat Yang Yang sedang Bertamu Kepada Rasulullah Kemudian Membawa Unta ini Kemudian Langsung saja Masuk Dan untanya Tidak diikat Tadi naik Naik apa Kamu kemari Saya naik Unta ya Rasulullah Rasulullah Saya tawakal Kepada Allah Salah Pasu hilang Ikat dulu Baru tawakal Tawakal Nanti pintunya Enggak dikunci rumahnya Ya sudah Bismillah Takobalallah Mina wa minkum Rumahnya Habis Di masa pencuri Tawakal Kunci Berdoa Mudah-mudahan Selamat Rasul Bismillah La faula Wa la Wa ta illa billah Ini namanya Tawakal Ya itu Di antaranya Tawakal Jadi jangan Tawakal Yang tadi itu Kalau belum Makomnya Ya Kalau semarin Saya ceritakan Itu yang ada Gusmat putranya Apa Ya Abdul Rahim Itu yang Gak mau berobat Itu Gak Gak bisa Ditiru oleh Kita-kita Ini Jadi Innamal Muminun Dalam Apa namanya Ayat yang lain Innamal Muminun Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Itu Orang-orang Bergetar Ya Allah Sudah Waktunya Sholat Berarti Sinyalnya Nyambung Ada Sinyal Iman Sinyal Tapi Kalau ada Allah Allahuakbar 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 Gak ada Getaran Berarti Gak ada Sinyal Wifi Rusak Gak ada Sinyalnya Berarti Iman Tidak ada Iman Ketika Allah Disebut Kemudian Bergetar Bergetar Getaran Untuk Dipanggil Untuk Terpanggil Datang Ini Namanya Ada Iman Ada Sinyalnya Wajilat Jadi Wajilat Bergetar Kuluh Wajilat Liat Alayhim Ayat Dan Ketika Dibaca Ayat Ayat Allah Di Ayat Allah Itu Ada Dua Ada Ayat Qawniyah Dan Ada Ayat Qawliyah Qawniyah Itu Ciptaannya Allah Bumi Seisinya Langit Lautan Daratan Gunung Dan Ini Namanya Qawniyah Ketika Melihat Hamparan Lautan Yang Begitu Luas Kemudian Dia Ingat Allah Ya Masya Allah Subhanallah Subhanallah Inna Fikhol Gissamawati Wal Ardi Waktila Fil Layli Wal Nahar Ayat Liyul Al Al Ya Yang Ada Di Dalam Ciptaan Allah Itu Adalah Ayat Tanda Tanda Kebesaran Allah Bagi Orang Yang Punya Orang Yang Yang Mau Berpikir Ya Jadi Ketika Melihat Sesuatu Ya Gunung Yang Tinggi Yang Kemudian Langit Tanpa Tiang Bisa Begitu Kokoh Ini Namanya Ayat Allah Laut Itu Bisa Airnya Asin Ayat Allah Agar Tanya Berapa Terumbuhan Ton Agar Bisa Asin Terus Anehnya Kok Ikannya Yang Disitu Bertahun Tahun Enggak Asin Padahal Ikan Asin Baru Direndam Berapa Hari Sudah Suasin Banget Ya Tapi Direndam Bertahun Tahun Disitu Enggak Asin Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat-ayat kauniyah mata kita, diri kita tangan semuanya kalau Allah kasih kita mata yang bisa otomatis ketika ada debu terus tertutup ini kalau enggak Allah tidak bisa seperti itu ketika otomatis tangan bergerak ada namanya gerakan apa kalau dalam istilah refleks refleks ini hidayah dari Allah bukan kok kekuatan kita tidak sama sekali jadi Allah pemerintah kekuatan benar-benar kita sinyal ketika terjadi sesuatu terus refleks ada gerakan yang tidak terduga dan cerita itu siapa itu yang terjadi waktu di depan hujan terjadi gisro itu dia itu tiba-tiba meloncat motornya diangkat enggak tahu bisa sampai ke samping sana ke samping got sebelah sana setelah itu kaget kok bisa sampai di sini begitu mau nyebrang lagi bingung dia caranya bagaimana ini refleks loncatnya bisa jauh ketika terjadi sesuatu begitu normal kok lo mau loncat lo enggak bisa itu itu kadang-kadang terjadi seperti itu ini adalah hidayah semua atas kekuatan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi ayat-ayat ada qauliyah qauliyah itu yang kita baca di dalam Al-Quran dimana kita hayati Al-Quran tidak mungkin ini ciptaan manusia sampai-sampai Allah sendiri menantang apabila kamu ragu kepada Al-Quran maka buatlah ya suruh buat jadi ini adalah ayat-ayat Allah tanda-tanda kebesaran Allah barang siapa yang dibacakan ini orang yang beriman ketika dibacakan ayat ayat wa idhatuliyah talim ayat maka zadadum imana dia semakin bertambah imannya semakin kuat kokoh imannya karena melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tapi bagi orang yang tidak beriman tidak berpikir ke sana tidak akan berpikir ke situ ya sepokongnya ya alam ini hidup hidup saja kita mati-mati saja hidup-hidup saja sebegini kita tapi bagi orang yang beriman akan dipikir kok bisa ya kita Allah desain manusia seperti ini ya seperti ini sehingga dengan berpikir itu menambah keimanan kita menambah keyakinan kita atas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala adanya kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak hanya itu wa'ala rabbihim ya tawakkalun dan mereka ini dan kepada Tuhannya mereka ini bertawakkal memasrahkan dirinya kepada Allah apapun yang terjadi semuanya adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang di luar jangkauan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang punya keyakinan yang punya ketawakalan seperti ini akan tenang hidupnya tidak akan resah tidak akan belisah anib ni'abas radiyallahu alaihi wa ta'ala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uridtu alaihi al-umam diperlihatkan kepada ku alaihi ya kepada ku al-umamu umat-umat ya umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada rasulullah eh uridtu alaihi al-umamu faru'aytun nabiyyah faru'aytun makaku melihat an-nabiyyah seorang nabi wa ma'u ar-ruhaytun yang bersamanya hanya sekelompok manusia jadi ada nabi zaman-zaman dulu itu hanya memiliki umat itu sekelompok kecil saja jadi tidak banyak cuman berapa orang misalnya contohnya nabi noh itu cuman satu perahu saja bahkan tidak hanya itu wa nabi wa ma'u ar-ruhaytun wa ar-ruhaytun ada yang nabi itu cuman umatnya satu laki-laki atau dua orang saja satu atau dua orang saja gak mendapatkan gak mendapatkan dakwahnya ini gak apa gak mendapatkan banyak orang ya itu biasa itu ada semuanya adalah atas ganda Allah itu menunjukkan bahwa manusia itu gak mempunyai apa gak mempunyai kekuasaan apapun seorang nabi pun mengajar hanya satu dua orang yang ikut tuh ya biasa dari dulu ada begitu ya makanya kalau misalnya ngajak ya misalnya ustad ngaji yang diajak ngaji susah ya sudah itu sudah misalnya susah banyak-banyak orang santrinya cuman dua lebih mahasis biasa diganti jasa ya ini seperti itu yang mau yang gak mau ya sudah untuk gak urusan kita ya wa nabiyu laisa mawa hadud bahkan ada nabi itu tidak memiliki umat sama sekali wa nabiyu dan nabi Tidak ada satupun orang yang menjadi pengikutnya Ini kan Masya Allah Ini kalau Ustadz begitu Pasti langsung pulang kampung Tapi tidak Dan itu tidak akan mengurangi kenabiannya Kemuliaan sebagai nabi Dan tidak juga berarti Kalau umatnya banyak Kemudian kenabiannya menjadi Lebih tinggi Ataupun kalau nanti tidak ada Kenabiannya hilang Tetap nabi dia Ini menunjukkan kekuasanya Allah Manusia hanya bisa berusaha Akan tetapi Semuanya kehendak Allah Kemudian Tiba-tiba aku diperlihatkan Ada gulungan yang besar sekali Ini pengikutnya banyak sekali Aku mengira katanya Rasulullah Itu adalah umatku Fakulali Maka dikatakan kepadaku Hadha Musa wakum Muhammad bukan umatmu Itu adalah umatnya nabi Musa dan Kaumnya Jadi kaumnya nabi Musa Ini banyak Maksud nabi Musa Itu mendapatkan umat yang banyak Yang kemarin itu orang Bani Israel Setelah terkejar dari Firaun Namun mereka rusak Karena kemarin yang saya ceritakan Karena gara-gara Balam Balam bin Apa itu Bin Ba'urah Balam bin Ba'urah Yang kia tertipu daya oleh istrinya Oleh seorang wanita Seorang alim Seorang waliullah Yang awalnya menjadi kekasihnya Allah Tiba-tiba dibalik oleh Allah Menjadi Orang yang curhaga kepada Allah Itu Bal'amb bin Ba'urah Yang umatnya nabi Musa Ini banyak sekali Walakin unzur ilal ufuki Walakin unzur ilal ufuki Tapi lihatlah kamu pada kelompok yang lain Jadi Itu umatnya Musa ya Muhammad Lihatlah kelompok yang disana Itu ada yang lain Fana dhurtu faidah sawadun azim Maka aku melihat Manusia yang banyak sekali Golongan yang banyak sekali Lebih besar dari tadi Faqilah li Kemudian dikatakan Yang nembadaku Unzur ilal ufuki Laqar faidah sawadun azim Fahadihi Faqilah li Hadihi ummatuka Itulah umatmu Wa ma'ahum sab'una Dan disana itu Wa ma'ahum dan bersama mereka Sab'una ada golongan 70 alfan ribu 70 ribu Sab'una itu 70 Alfan itu ribu Jadi kalau mau puluhan itu Abah syarab tinggal tambah Una atau Inah Asrun 10 Isruna 20 Talathun 3 Talathuna 30 Arbaun 4 Arbaun 4 Arbauna Arbauna atau Arba'ina Arba'ina atau Una Itu namanya sudah puluhan Khomsuna Khomsina Itu puluhan Khomsin Khomsun Dan uniknya bahasa Arab itu Arab itu satuannya dulu Kalau kita kan Dari angka yang terbesar Yang kecil Yang kecil Yang kecil 571 Kalau Arab itu dari satu Terus tujuh puluh Lalu lima ratus Terbalik Ya gitu Ini sab'una tujuh puluh Alfun ribu Jadi gitu Jadi tujuh puluh ribu Jadi bersama mereka Ada tujuh puluh ribu Golongan Yadhulunal jannata Yang masuk ke dalam surga Biwariahisab Tanpa Hisab Wala'adabin Dan tanpa ada siksaan Tanpa disiksa Jadi bersama umatnya Nabi Muhammad itu Ada tujuh puluh ribu Golongan Yang tidak Masuk surga Tanpa Dihisab Masya Allah Ya luar biasa Mudah-mudahan kita termasuk itu Masuk tanpa diperiksa Itulah gitu Kalau kita ini Kalau pas ada Naik motor Ada sweeping Sudah jalan-jalan Punya jalan khusus Kayak kalau kita ini Apa Saya ditahu tamu kehormatan Kan usah periksa-periksa tuh Ya kan Sualos aja Yang lain diperiksa Sabuk suruh lepas Kalau di bandara ya Saya kemarin itu ya Gitu Saya bukan begitu Oh begini ya caranya Kalau yang orang khusus Tidak ada sabuk-sabuk dilepas Bawa tas Dibawa saja Tidak usah dilepas-lepas Lulus Mungkin begitulah Kalau orang Yang khusus itu ya begitu Nanti khusus Pokoknya Tidak usah lewat Yang antrian panjang-panjang Tidak usah langsung saja masuk Ini yang tujuh puluh Golongan Mereka ada Di antaranya mereka itu Yang masuk surga Tanpa Hisab Tanpa Perhitungan Tanpa Siksa Kemudian bangkitlah Rasulullah Kemudian Kami mengikuti Ya Masuk Ketempatnya Rasulullah Yang dimana disitu kelompok manusia Yaitu masuk Kemudian Rasulullah Bangkit dan masuk Ke kelompok mereka Orang-orang yang Masuk surga Tanpa Tanpa Hisab Dan tanpa Azam Karena nanti itu ada yang Dicuci dulu Baru di Kasih naik ke surga Ya cuciannya macam-macam Kalau kotornya dikit Ya dicelup terus Masuk Nanti agak bandel dikit Nodanya ya Dicelup-celup-celup-celup Tiga kali Masuk Ada yang agak bandel dikit Kasih baiklin dulu Direndam nanti Baru sehari semalam Baru Masuk Ya gitu Ada yang sampai lama Sekalinya Sampai-sampai Apa ya Saya membaca silap Apa di Dagoikul Akhbar itu Yang buah yang terakhir itu Sampai gak Gak kenal mukanya itu Siapa Sampai gitu Semuanya hitam Bosong Semua gitu mungkin Kemudian dimasukkan Nahrul Hayat namanya Dimasukkan ke dalam Apa ini Kalau Kalau ini apa Danau lah gitu Danau kehidupan Dimasukkan ke situ Baru kemudian Hidup dan menjadi cerah Menjadi penghuni surga Yang terakhir sekali Yang paling Belakangnya Ya Gak usah masuk disitulah Gak usah disitu Kita ikut yang ini saja Yang paket khusus Ini saja Gak usah diperiksa-periksa Langsung masuk saja Mereka itu saling bertanya Kemudian Setelah itu Kemudian sahabat-sahabat ini Maring berdiskusi Eh siapa Kira-kira mereka Ada orang yang begitu Ada yang berpendapat Itu paling kita Kita itu Itu orang yang dekat Yang menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kita-kitalah paling itu Karena kita yang dekat Ini menjadi sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Ada lagi Sebagian mereka Mengatakan Fahalalladzina Fahalallahumul ladzina Wulidu fil islam Falam yushliku billah Kalau gak begitu Mereka itu Yang lahir Kemudian masuk islam Kemudian Dia tidak pernah Menyukutukan Allah Sampai meninggalnya Itu mungkin mereka itu Berapa ya Mereka Lagi berpendapat Berasumsi Berasumsi Kayak kita juga Mungkin begitu Ada ah paling itu Paling itu Ini masih begitu Karena mereka Sahabat kan Tidak semua Lahir islam Ada yang Baru tua Sudah masuk Kemudian baru Masuk islam Ini mereka Berasumsi bahwa Ah itu paling Orang yang lahir Sudah islam Kemudian Dia Beristikomah Di dalam islam Dan Dia mati Dalam keadaan Islam Sampai mereka itu Dan ada pendapat yang lain Macem-macem lah Pendapatnya itu Di sini Tidak dijelaskan semua Ini hadisnya Panjang sekali Seberapa ini Setengah enam Kurang sedikit Ya selesaikan lah Nanti dari penasaran Siapa ini Orangnya Mal-ladi takudu fihi Fakbaru faqola Fakola Rasulullah Mal-ladi takuduna fihi Kira-kira siapakah mereka itu Bahasanya Kalian tahu Fakbaru Maka Rasulullah memberi Habar kepada mereka Dihabarkan bahwa siapa Humbun al-ladi na'na la-yarukuna la-yarukuna Wa la-yartakuna Wa la-yata-toyaruna Wa'ala rabbihim Mereka itu adalah Orang-orang Kata Rokun itu Saya cari referensi Yarkun itu rata-rata Mengartikan itu Kayak semacam perdukunan Dari dukun Dukun cabul Artinya Dia Mempercayai perdukunan Melupakan Allah Jadi Rukiyah Ada kata Rukiyah Makanya Rukiyah Rukiyah itu kan ada yang Rukiyah yang syar'iyah Ada yang Rukiyah yang Huiri syar'iyah Jadi orang-orang yang mempercayai Perdukunan Dukun Pengen kaya Kemudian datang ke sana Ke gunung Kawi sana Misalnya Terus di sana Ada apa itu Katanya saya juga belum Laksana Masalahnya Terus di sana Mencari-cari Kalau di Makassar Tidak tahu Mungkin juga ada itu Dimana-mana kan ada Pengen kaya Terus kemudian Nah itu Itu namanya Yarkun Orang yang Mencari jalan pintas Melupakan Allah Meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan minta Minta di Apa Dia jadi dukun Atau Orang yang datang ke dukun Nah itu maksudnya Yarkun Yastarkun Nah itu Mbah caranya Supaya kaya Gimana kibah Misalnya Oh ini nam Oh ini Supaya nanti Kau harus Berzina dulu Misalnya Ini dengan Tetanggamu nanti Kaya Jadi ada ceritanya Allah Allah Membenderbendai Katanya orang-orang Berita ini Jadi kalau sudah Berzina di Daerah satu tempat Begitu Mereka dua Bisa kaya Nah ini kan Sudah hal-hal yang Diluar Diluar nalar Dan Menyalai aturan agama Ini namanya Yarkun Yastarkun Walayatatoy Yarunajan orang Yang suka mengundi nasib Meramal-ramal Ya Meramal-ramal Nanti Kalau misalnya Ada Apa Apa misalnya Oh ini ada Bintang jatuh Wah itu Berarti disana terjadi Ya langsung Meramal-ramal Ya Disana itu Misalnya gitu Ini yang tukang-tukang Meramal Peramal-peramal Ini Mereka gak pernah Meramal Mereka gak pernah Mendatangi Dukun-dukun Mbu'ala Rabbihim Yata wakalun Mereka ini Hanya Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hanya kepada Tuhan Mereka bertawakal Di hidupnya Ini diserahkan Disandarkan Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi tadi itu Tawakal Tawakal Tapi jangan Tadi Tuhan Hanya pesen Tidak pesen Harus Harus Neutral Bertawakal Tapi tidak Tawakal Tapi tawakal Yang Kemudian tetap Masih ada Usaha Yang tidak Keluar Jadi Jalur Ini tadi Tetap Berusaha Sakit Berobat Tapi bukan Karena Obat Kita sembuh Tapi semua Adalah Karena Allah Ini yang perlu Diakini Disitu Wah dokter itu loh Hebat Saya Langsung Sembuh Nah ini Seperti itu Jadi Menganggap Dokternya Hebat Karena Dia Langsung Sembuh Padahal Yang Melih Kesembuhan Sesungguhnya Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Ini Pak Nanti Langsung Sembuh Tapi Dalam Keyakinan Tetap Harus Bahwa Yang Menyumbuh Bukan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Namanya Tawakal Hanya Dengan Asbab Hanya Sebagai Sebab Kemudian Allah Beri Kesembuhan Allah Beri Kesuksesan Ya Karena Hanya Tawakal Kita Tadi Tadi Saya Contohkan Rasulullah Seja Hijrah Ini Kan Tidak Tawakal Rasulullah Kelasnya Rasulullah Menengadakan Tangan Ya Allah Hancurkan Mereka Hancur Tapi Kenapa Sampai Harus Pindah Dari Mekah Ke Madinah Hijrah Ini Terwujud Daripada Ikhtiar Kalau Di Kampung Saja Saya Rasa Di Kampung Sana Pimpin Tadil Saja Tidak Laku Karena Di Sana Banyak Yai Besar Bagaimana Masa Sawir Pusa Ingat Sama Mbak Mun Itu Namanya Nawah Hijrah Kesini Makanya Saya Dibilang Sama Waktu Al Mahfullah Putranya Ya Memun Bila Gini Iya Jadi Lilin Itu Kalau Di tempat Gelap Pasti Kelihatan Tapi Sudah Lilin Terus Tempat Terang Apa Gunanya Artinya Kalau Di tempat Orang Alim Apalagi Yang Tidak Alim Alim Tidak Kelihatan Bagaimana Tidak Terlalu Alim Tidak Kelihatan Sudah Cocok Sampai Ke Papua Waktu Itu Ya Mudah Bermanfaat Sampai Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh